Diduga cemburu seorang kepala desa di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, nekat menikam teman istri sirinya. Akibat periswa tersebut, korban mengalami iluka di bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang kepala desa di Kabupaten Katingan berinisial M47 tahun diamankan petugas pengecatan ras Kuala Resta Palantaraya karena menganyai seorang pria berinisial DB, teman dari istri sirinya. Dari tangan tersangka petugas mengikat sebuah sarung senjata tajam jenis dohong yang isinya sudah dibuang serta pakaian dan sepeda motor milik laku. Menurut polisi, kasus penganiayaan terjadi di sebuah rumah di Jalan Gyeobos, 6 Palangkaraya. Penganiayaan dipicu karena tersangka cemburu melihat istri sirinya bertemu korban. Dalam kondisi mabuk, polisi mendatangi korban dan menusuknya dengan senjata tajam di bagian punggung. Korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara tersangka yang sempat kabur berhasil diamankan petugas. Korban ini berkenalan dengan seorang perempuan di aplikasi game, dan perempuan ini merupakan hubungan siri dengan tersangka ini. Kemudian tersangka pada sehari sebelumnya mendatangi korban dan melihat korban dengan wanita tersebut. Kemudian esok harinya kejadian tanggal 20 Agustus tersebut, korban sedang mabuk, minum minuman keras, cembawa emosi, kemudian mendatangi rumah korban dan mencari pekasih wanita tersebut. Dan marah sehingga melakukan penusukan ke arah punggung korban. DB korban penganiayaan menyebut hanya berteman dengan istri sang kades. Menurutnya istri pelaku datang ke rumahnya hanya untuk menetipkan anjing peliharaan. Atas perbuatannya, sang kepala desa kini harus mendekam di sel tahanan Floresta Palangkaraya dan dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!